Ada-ada saja kelakuan tiga anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Tiga oknum anggota kelompok separatis tersebut, dengan setengah berlari menemui prajurit TNI Polri yang kebetulan sedang beristirahat di sebuah kali kering. Kedatangan tiga awak KKB itu, tentu saja mengejutkan aparat TNI Polri yang sedang memantau keamanan di daerah tersebut. Sebab tanpa hujan angin, ketiga anggota KKB tersebut datang menghadap aparat berseragam loreng seraya hendak mengadu. Peristiwa yang tak lazim tersebut, kini viral di media sosial. Pasalnya, hal semacam itu janggal untuk daerah bergolak seperti Papua. Tadi sebutkan pada wilayah mana anggota KKB itu mengadu ke prajurit TNI Polri. Tadi beberkan pula dibawa kendali siapa tiga anggota KKB tersebut datang dan memohon bantuan TNI Polri. Tapi dari fakta yang viral di media sosial terlihat tiga anggota KKB tersebut menemui prajurit TNI Polri yang sedang istirahat di kali kering di tengah hutan. Tanpa membawa satupun pucuk senjata api, tiga anggota KKB itu menemui aparat TNI Polri tanpa rasa takut sedikitpun. Ketika muncul dari dalam hutan, kedatangan tiga anggota KKB itu sempat mengejutkan aparat TNI Polri. Apalagi mereka datang dengan setengah berlari. Sekilas terlihat, tiga anggota KKB itu sepertinya sedang dikejar-kejar. Sebab saat menemui prajurit TNI Polri, mereka tampak ngos-ngosan. Nafasnya tersengal-sengal dan seolah mereka telah berlari jauh entah kenapa. Setelah beristirahat sejenak, tiga anggota KKB tersebut kemudian menceritakan sebab-musebab hingga mereka memilih menemui TNI Polri di tempat itu. Kisah yang dituturkan itu seketika viral di media sosial, sebab yang apa yang diungkapkan sama sekali tak diduga sebelumnya. Bahwa di antara ketiga pria tersebut, satu di antaranya tertimpa masalah. Ada-ada saja kelakuan tiga anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Tiga oknum anggota kelompok separatis tersebut, dengan setengah berlari menemui prajurit TNI Polri yang kebetulan sedang beristirahat di sebuah kali kering. Kedatangan tiga awak KKB itu, tentu saja mengejutkan aparat TNI Polri yang sedang memantau keamanan di daerah tersebut. Sebab tanpa hujan angin, ketiga anggota KKB tersebut datang menghadap aparat berseragam loreng seraya hendak mengadu. Peristiwa yang talazim tersebut, kini viral di media sosial. Pasalnya, hal semacam itu janggal untuk daerah bergolak seperti Papua. Tadi sebutkan pada wilayah mana anggota KKB itu mengadu ke prajurit TNI Polri. Tadi beberkan pula dibawa kendali siapa tiga anggota KKB tersebut datang dan memohon bantuan TNI Polri. Tapi dari fakta yang viral di media sosial terlihat tiga anggota KKB tersebut menemui prajurit TNI Polri yang sedang istirahat di kali kering di tengah hutan. Tanpa membawa satupun pucuk senjata api, tiga anggota KKB itu menemui aparat TNI Polri tanpa rasa takut sedikitpun. Ketika muncul dari dalam hutan, kedatangan tiga anggota KKB itu sempat mengejutkan aparat TNI Polri. Apalagi mereka datang dengan setengah berlari. Sekilas terlihat, tiga anggota KKB itu sepertinya sedang dikejar-kejar. Sebab saat menemui prajurit TNI Polri, mereka tampak ngos-ngosan. Nafasnya tersengal-sengal dan seolah mereka telah berlari jauh entah kenapa. Setelah beristirahat sejenak, tiga anggota KKB tersebut kemudian menceritakan sebab-musebab hingga mereka memilih menemui TNI Polri di tempat itu. Kisah yang dituturkan itu seketika viral di media sosial, sebab yang apa yang diungkapkan sama sekali tak diduga sebelumnya. Bahwa di antara ketiga pria tersebut, satu di antaranya tertimpa masalah. Terima kasih telah menonton!